Sosok Pastor Andi Simon menjadi sorotan belakangan ini. Hal tersebut disebabkan beberapa pelayanan kesembuhan di jalan-jalan yang dilakukannya. Andi Simon pun disebut sebagai Pastor Penyembuh Jalanan. Tanpa takut dan malu, Pastor Andi mendoakan orang-orang sakit yang ia temui di jalan. Untuk mengetahui informasi, lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Randy. Oke, selamat sore buat tribunnya semuanya. Jadi, saya dari Manado akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, pada hari Rabu kemarin. Nah, gimana pada hari Rabu kemarin saya berkesempatan meliput kegiatan dari seorang Pastor yang belakangan ini viral. Namanya Pastor Andi Simon. Nah, Pastor ini dikenal tribunnya sebagai Pastor yang pembawa mujizat. Atau kata lain, dia disebut sebagai sosok yang bisa menyembuhkan banyak orang. Dia, cara menyembuhkannya tribunnya tidak terlalu, apa, tidak terlalu embel-embel ya maksudnya. Maksudnya, dia cuma hanya dengan menepuk memakai tangannya, baik pada bagian kepala maupun kaki. Dan orang pun itu banyak mengalami namanya kesembuhan. Nah, sosok ini tribuners memang jadi viral ketika ada pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19 namanya muncul ketika hanya dia yang berangi, kata lain, melanggar protokol. Dan dia maju untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit COVID-19. Dan mereka pun daripada pasien menurut informasi yang saya terima memang mengaku banyak yang disembuhkan. Nah, disini pun waktu kemarin ada satu momen ketika saya melihat ada seorang ibu yang lumpuh. Yang lumpuh dan ketika dia duduk dengan kursi roda, tiba-tiba dia berdiri dan berjalan saat dia didoakan oleh Pastor Andi Simon ini. Dan banyak ketika itu di warga Manado pun berusaha untuk didoakan oleh Pastor Andi Simon. Ada yang berusaha memegang padan Andi Simon, Pastor Andi Simon, sebaliknya ada juga yang berusaha agar tangannya disentuh oleh Andi Simon. Nah, pada hari ini pun juga di Kota Manado ini dia bersama-sama beribadah di Gereja Gemim di daerah Klea, Kota Manado. Dia pun melakukan cara yang sama, mendoakan orang-orang sakit di sana. Dan pada waktu satu ketika juga kemarin, dia sempat kelelahan karena mendoakan banyak orang. Tidaknya dia dibawa oleh anggota kepolisian Polder Sulut untuk masuk dalam kendaraan. Karena sudah tidak mampu bagaimana masyarakat berusaha untuk minta didoakan oleh Pastor Andi Simon. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado. Dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan yang selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!